Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul terbongkar keuntungan seksual ini yang didapatkan padel islami dari musdalipah usai nekat nikahi janda tajir yang 15 tahun lebih tua pernikahan musdalipah dan padel islami kerap menjadi sorotan hal ini dikarenakan selain lebih tua musdalipah juga merupakan seorang janda kaya raya dalam foto pernikahan mereka pada 26 April 2019 tampak musdalipah dan padel islami sangat berbahagia sejumlah keluarga dan kerabat pun ikut bersuka cita melihat pasangan ini bersatu dalam ikatan pernikahan banyak dari warganet yang selama ini meragukan rasa cinta padel pada musdalipah karena usia mereka yang terkaut sangat jauh diketahui musdalipah saat ini sudah berusia 41 tahun sedangkan padel masih berusia 27 tahun terlebih musdalipah sudah pernah menikah sebanyak 3 kali sebelum akhirnya bersanding dengan padel tetapi perkataan negatif itu semua ditampil padel dengan perlakuannya pada sang istri serta anak-anak sambungnya dalam sebuah wawancara bersama usi sulis jawati padel mengungkapkan ia mencintaimu sedalipah karena sifatnya yang sabar pintar solehah dan jago memasak ia juga tidak ragu untuk menunjukkan perhatiannya pada anak sambungnya walaupun tidak dilupakan aku itu pernah satu acara sama mbak mus ini dari mataku sendiri waktu ngobrol sama mbak mus tiba-tiba padel keluar nyamperin anak-anak musdalipah yang cowok iya terus ini gak ada kamera ya gak ada kamera sama sekali yang nyorok lihat dia gendong aku juga kaget jelas usi usi menyebut kalau pemberitaan di luar sana sangat memocokkan padel dan musdalipah padahal lelaki 26 tahun ini iya nilai benar-benar menyayangi kelima anak musdalipah dia nyamperin anaknya mbak mus yang kecil dan itu udah kayak deket banget ini yang gak dilihat kamera pungkasnya keputusan padel untuk menikah dengan musdalipah yang beda jauh diatasnya ternyata memberi keuntungan tersendiri bagi lelaki muda ini oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati